Piala Dunia U20 bakal digelar mulai 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. 6 stadion di Indonesia telah dipilih oleh FIFA sebagai venue pertandingan, salah satunya gelora Bung Tomo, Surabaya. FIFA hari minggu lalu kembali melakukan pengecekan terhadap kesiapan kota pahlawan sebagai salah satu tuan rumah. Tim dari FIFA memeriksa progres perbaikan dan perawatan kondisi lapangan yang nantinya digunakan pertandingan maupun latihan tim yang akan berlaga. Di antaranya stadion GBT, stadion gelora 10 November, serta lapangan Tor. Renkot Surabaya menargetkan semua pekerjaan fisik dan sebagainya sudah akan selesai Maret mendatang. Mengecek ya, mengecek setelah kemarin sudah ditreatment. Ini kan semua sekarang ini adalah semua perbaikan, baik itu yang untuk field of play-nya atau lapangannya itu kan sudah teman-teman PUBR. Itu di lapangannya adalah lapangan ini, lapangan yang ada di mana? Di Kion, ada di Tor dan ada di GPT, seperti itu. Hari ini dicek semua ini? Semua dicek. Hingga saat ini, belum ada pembagian grup maupun jadwal pemakaian venue pertandingan di Piala Dunia U20. Namun, sebagai tuan rumah timnas U20, Indonesia sudah diplot masuk dalam grup A. Nanda Andrianta JTV